Kita tes umpannya Anglernya Wani Boncos Oke lemparan pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Daniel Pancing Baik teman-teman dimanapun saat ini berada Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat Walafia dimudahkan segala pesannya Dimudahkan rezekinya amin Oke kali ini Saya akan berbagi resep Umpan Galatama Ikan Lele Jadi Disini Ini ada Om Randy Ini nanti yang meracik umpan Dan nanti kita langsung tes teman-teman ke kolam pemancingan Jadi bahan-bahannya gak ribet Ini teman-teman yang pertama ada Keju Itu 250 gram ya Om 250 gram Ya 250 gram Yang pertama keju Terus Ini bahan utamanya Bahan media utama Terus ada Sunbel Ikan tuna Itu kurang lebih 2 sendok makan Ini buat pengamis Buat amisannya Lalu Pengerasnya kita pakai Sun Sun apa itu Kacang hijau Sun kacang hijau Sun kacang hijau teman-teman Lalu Nah ini Esen Kita tes juga nanti itu seri maggot ya Esen 3D seri maggot Kita pakai 17 tetes teman-teman Untuk link pembelian Esen nanti teman-teman bisa lihat di Box deskripsi Oke sekarang kita langsung Racik teman-teman Pertama Keju Kita masukkan di Apa ini kucinan ya Paskom Paskom di pecek-pecek Gak usah sampai halus Sudah halus ya omiku ya Iya Lalu Sunbelnya Kurang lebih 2-3 sendok makan Semuain aja Apa-apa kali Gak apa-apa lah Itu paling 3 sendok Oke Nah itu Kita aduk dulu Sampai rata Tercampur Jadi Alangkah Apa ya Iwak lili ini Alangkah sehat ya Keju Keju Tuna Iya kan Susu Wih Luar biasa Lelenya Iya Oke teman-teman Setelah itu Setelah tercampur rata Kita masukkan Esennya Teman-teman Jadi Ini Ada banyak varian Di esen 3D ini Dan kali ini Saya coba pakai Varian maggot Aroma maggot Kita Lihat Reaksinya Di kolam Teman-teman Kita aduk sampai halus Kita pakai 17 tetes Setelah itu Setelah itu Siap Tempur Nah itu esennya Teman-teman Buat teman-teman Yang berminat Monggo Nanti hubungi saja Kontakt di kolom Deskripsi Jadi warnanya Menel Pink Karena esennya pink Iya Wih aromanya Magnus Jadi 250 gram Media Esennya 17 Tetes Teman-teman Cukup 17 tetes Oke Kalau Menurut teman-teman Masih kebanyakan Teman-teman Bisa pakai pengeras Disini Menggunakan Sun Kacang hijau Untuk pengerasnya Sesuaikan saja Menurut teman-teman Jika memang Teksturnya sudah pas Berarti ya Sudah Siap pakai Oke Setelah ini Kita Pakai pengerasnya Sun Sesuaikan Inilah Biar Gimana enaknya Sesuaikan Yang penting bisa Kalis Ya Yang penting Enggak lemket Dipasangnya Enak Karena kok Kerasan juga Enggak bagus Jadi Umpanya tadi Keju Teman-teman Lalu ada Sun Kurang lebih 3 sendok makan Ada Esen Esennya pakai 17 tetes Magot Esen lele Pengerasnya pakai Sun Kacang hijau Oke Itu sudah jadi Teman-teman Tinggal masukkan Ke plastik Kita langsung Cus OTW Ke TKP Yang pastinya Oke Sampai Jumpa Di TKP Oke teman-teman Kita sampai Di Kolam Pemancingan Reno Fishing Kali ini Kita ke bagian Lapak 15 32 Lapak Kolam Bentar lagi Dimulai Kita Tes Umpan Yang kita Racik tadi Oke Pakai Joran Murah Kita pakai Joran Elite Joss Attack Pasangkan Dengan Ril Versus Carpotek Hanya Tersisa Sedikit Lapak Hampir Full Oke Dimulai Teman-teman Kita tes Umpannya Anglernya Wani Boncos Oke Lemparan Pertama Strike Tunggu Masih Tunggu Pertama Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton